Anggota Polri asal Jambi yang bertugas di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Polverdi Sambo dikabarkan meninggal dunia dengan luka tembak dan senjata tajam. Sejumlah kejanggalan turut dirasakan pihak keluarga terkait insiden tersebut. Seorang anggota polisi Brigadir Polisi No Pransyah Yosuahu Tabarat asal Jambi yang bertugas di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Polverdi Sambo tewas dengan luka tembak di Sekujur Tupuhja pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Sejumlah hal kejanggalan ini diungkap bibi dari almarhum Brigpol No Pransyah Yosuahu Tabarat rohani yang mengatakan bahwa keponakan tewas setelah menerima 4 luka tembak yakni 2 di bagian dada, 1 di bagian tangan, dan 1 luka tembak di bagian leher. Selain itu, anggota BRIMOB yang sudah 2 tahun bertugas menjadi Ajudan Kadif Propam Polri itu juga mengalami luka akibat senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Sampai saat ini pihak keluarga belum mengetahui kronologis tewasnya Brigadir Polisi No Pransyah Yosuahu dan juga tidak mengetahui pelaku penembakan yang membuat Brigpol Yosuahu meninggal dunia. Ditambahkan rohani, jenazah korban telah tiba di Jambi pada hari Sabtu 9 Juli 2022 melalui kargo bandara dan langsung disambut pihak keluarga untuk mengantar ke rumah duka di bahar Kabupaten Moro Jambi. Sesampainya di rumah duka, keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban. Namun karena ibu korban memaksa ingin melihat anaknya, peti korban kemudian dibuka. Saat itulah keluarga melihat tubuh korban yang mengalami banyak luka tembak dan senjata tajam. Almarhum Brigpol No Pransyah Yosuahu Tabarat dimakamkan pada hari ini, Senin 11 Juli 2022. Pada tanggal 8 bulan Juli 2022, kami mendengar berita bahwa sanya anak kami telah meninggal dunia jam 5 sore di kediaman Bapak Perdi Sambo di rumahnya. Tanggal 9, kami jemput ke bandara, sesudah itu kami bawa ke Sungai Bahar. Sesudah di Sungai Bahar, serah terima, kami tengok, diberitakan sama Mabes Polri Jakarta, Ternyata, katanya adanya tembak-menembak. Ternyata setelah kami buka mayatnya, ternyata tembak-menembak itu bukan cuma sekali. Ternyata ada kayak perlawanan, bahkan kayak sayatan-sayatan, luka-luka, benda tajam. Itulah yang kami temukan di bagian badan anak kami. Kami sebagai orang tua dari Nopriansa, Joshua, kami merasa miris melihat kejadian ini. Bahkan sampai sekarang beritanya juga, gak tahu kami apa kejadiannya dan bagaimana keterangannya kejadian anak kami ini. Kami merasa kehilangan dan kami juga merasa sedih kejadian ini. Kami tengok begitu kejam cara orang itu memperlakukan kepada anak kami. Sementara itu, Kabit Humas Pol Dajambi, Kombes Pol Mulia Prianto, saat dikonfirmasi Jek TV terkait kejadian ini, belum merespon saat dihubungi. Dimasan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.